Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, hello sahabat lidah dimanapun berada Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini Channel yang terus dan tak henti-hentanya memberikan informasi terbaru Berita terkini dan isu paling update mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020 Pada kesempatan kali ini dan pastinya pada video kali ini juga Saya akan membahas, sharing dan berbagi informasi kepada sahabat lidah pecinta dangdut Indonesia Yaitu mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan lidah Yaitu tentang prediksi calon juara lidah tahun ini Agar kalian tidak gagal paham, maka semak videonya sampai habis Prediksi ini dirangkum dan disatukan dengan penilaian tingkat tinggi Mulai dari kemampuan peserta seperti vokal, cengkok dangdut, karakter, penghayatan, gazal dan aksi panggung Daripada peserta tersebut Serta penilaian dari pendapat dewan juri, komentator penganmat musik dangdut Indonesia Netizen, serta yang paling penting adalah hasil dari polling SMS dan vote di aplikasi Tokopedia Play Selama mereka berkompetensi di panggung Indonesia selama ini Dan juga kita bisa melihat rating video mereka yang kita dapatkan pada akun resmi channel Indosiar Baik pada babak top 70, babak top 44 dan babak top 33 Sehingga dengan banyaknya viewer yang didapatkan oleh peserta lidah pada channel Indosiar Maka semakin banyak fans ataupun penggemar daripada peserta tersebut Sehingga dari penilaian tersebut maka dapat dirangkum dan dapat diprediksi Peserta manakah atau duta manakah yang akan masuk top babak 10 besar tahun ini Dan pada video ini kita akan membahas teratuntas dan jelas mengenai duta lidah Yang akan masuk top 10 besar liga dan dut Indonesia tahun ini Sebelum kalian lanjutkan video ini Saya sangat berharap kepada sahabat lidah dimanapun berada Agar untuk mendukung channel ini Mari sama-sama kita membangun channel ini Agar ke depan jauh lebih baik Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa sahabat lidah tekan tombol loncengnya Agar kalian terus menerima informasi terbaru dan video terbaru dari channel ini Bagi yang sudah lakukan, saya ucapkan banyak terima kasih Baik, sekarang langsung saja kita akan melihat duta manakah yang akan masuk top babak 10 besar tahun ini Yang akan kita mulai dari urutan nomor 10 Yang pertama ada Gunawan Duta Lida Perwakilan dari Provinsi Maluku Utara Tinggal di Sidang Goli Kecepatan Jauh Lulu Selatan Hal Mahera Barat Dengan nama lengkap Gunawan Muharjan Sekarang berumur 25 tahun Pada nomor kedua ada Wulan Duta Lida Perwakilan dari Provinsi Banten Dengan nama lengkap Wulan Permata Tinggal di Kampung Bahbul Desa Situ Trati Kejamatan Cikandi Pada nomor ketiga Ada Meli Merupakan Besar Talida Perwakilan dari Provinsi Jawa Barat Dengan nama lengkap Meli Nuriani Berasal dari Cianjur Yang berumur 15 tahun Dan sekarang masih duduk di bangku SMA Kemudian pada nomor keempat ada Hari Merupakan Duta Lida Perwakilan dari Provinsi Jambi Dengan nama lengkap Hari Putra Berasal dari Kelurahan Tanjung Raden Seberang Kota Jambi Yang lahir pada tanggal 18 Juli 1997 Anak pertama dari tiga bersaudara Dan sekarang berumur 23 tahun Pada nomor kelima Ada Dia Merupakan Duta Lida Perwakilan dari Provinsi Jawa Timur Berasal dari Dusun Kerajaan Desa Kedalaman Kecamatan Rogo Jampi Yang lahir pada tanggal 16 Februari 2003 Di Bayuwangi Dengan nama lengkap Dia Safira Pada nomor yang keenam Ada Zahara Merupakan Duta Lida Perwakilan dari Provinsi Riau Dengan nama lengkap Zahara Bil Nazari Anak dari anggota DPC Forza Rogan Hulu Siswi dari SMA Negeri Satu Rambah Tinggal di Tanjung Belanti Pasar Pangarayan Pada nomor ketujuh Ada Dini Merupakan Duta Lida Dari Provinsi Sumatera Utara Dengan nama lengkap Dini Francisca Marpaung Berumur 14 tahun Berasal dari Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Kemudian Pada nomor yang kedelapan Ada Jannah Merupakan Duta Lida Perwakilan dari Provinsi Papua Barat Dengan nama lengkap Siti Nurjenah Rusumakun Berumur 15 tahun Anak kedua Dari tujuh Bersaudara Dan tinggal di Fak-Fak Papua Barat Pada nomor yang ke-9 Ada Eva Merupakan Duta Lida Perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan nama lengkap Eva Yolanda Berumur 16 tahun Gadis berhijab Yang hidup dari Keluarga sederhana Pada nomor yang ke-10 Ataupun pada nomor ke-10 Ada Aju Merupakan Duta Lida Perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan nama lengkap Bapak Muhammad Andrian Syah Berumur 22 tahun Putra dari Bapak Muhammad Sabil Dan Ibu Sahida Berasal dari Kota Baubau Berprofesi sebagai Muazzin dan Khuri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!